sekarang saya masukkan mangutnya teman-teman atau panggangnya ya ini kalian bisa ditambahin tahu sama terong assalamualaikum bos online ku apa kabar semuanya jumpa lagi bareng mahmud family pagi ini saya itu rencananya mau masak mangut teman-teman, ayo ikutin saya ya versi mangut ala saya pagi ini saya itu mau masak mangut teman-teman, ini panggangnya mau saya goreng dulu disini saya lagi menggoreng tempe dan ini bumbunya akan saya haluskan dulu ayo ikutin saya sebelum kita bikin mangut, kita goreng dulu ya panggangnya ini panggang tongkol kita ini bumbunya sudah saya ulek ya yang tadi kita tumis dulu ini saya nguleknya itu kasar teman-teman saya itu sukanya kalau masak itu nguleknya itu tidak terlalu halis biar masih ada kelihatan bumbu-bumbunya kita tambahkan bumbu pelengkapnya seperti daun jeruk jeruk salam ini saya kasih daun bawang teman-teman biar tambah sedap ya terus ini saya juga kasih cabai utuh sampai harum kita tambahin rohigo penyedap gula pasir lanjut kita masukkan santan ini saya langsung pakai santan kantal ya karena disini saya masak mangut yang kental teman-teman sekarang saya masukkan mangutnya teman-teman atau panggangnya ya ini kalian bisa ditambahin tahu sama terong dan disini saya tambahinnya tahu teman-teman berhubung tidak ada terong terong saya tambahinnya tahu sebenarnya kalau ditambahin terong bong krek itu lebih mat atau nikmat seperti ini ya ini mangut seperti ala saya itu seperti ini teman-teman saya kalau bikin mangut cenderung tidak kasih kunir sama tidak kasih gula jawa karena saya pengen warnanya itu masih putih sama kemerahan dari si cabai-cabainya teman-teman beda dengan kalau kita bikin lodeh ya mantap ini teman-teman buat makan bunda-bunda semuanya ini mangutnya sudah matang ya Alhamdulillah Alhamdulillah jangan sampai santannya ini pecah teman-teman jadi kita masaknya dengan api kecil setelah kita masukkan santan ya biar warnanya tetap cantik secantik bunda-bunda semuanya disini disini saya barusan metik bayam teman-teman ini bayamnya sama kangkung ini ya buat hijau-hijau teman makan Alhamdulillah bayam yang saya barusan petik mau saya sayur bening teman-teman pakai bumbu bawang putih sama bawang melah garam kasih gula sedikit udah cukup teman-teman buat hijau-hijau semuanya ini mangutnya sudah saya taruh di piring ini sayur beningnya bayam sama kangkung sama tempe goreng hari ini saya tidak bikin sambal karena ininya mangutnya sudah pedes ya teman-teman ayo mari kita makan bunda-bunda apa yang kalian masak hari ini ini masakan saya simple sederhana tapi nikmat makan duluan wah ya makanan hari ini seperti ini ya kalau kita rajin masak insya Allah suami berada di rumah ya mas dan suami saya selalu pakai baju partai teman-teman tidak tahu kenapa ini hobi sekali pakai baju partai bangun mudah mandi berada di rumah suami di rumah ya mas padahal padahal jaman jaman ini ngebor habis suami saya itu tipe orang yang apa adanya baju bolongnya saja biasanya masih dipakai mas ya karena yang kita lihat bukan dari bajunya atau penampilannya si kantongnya si kantongnya ya kantongnya ada izinnya dewas eh sayur aja aku nyayul samin itu ya bayam bayam kalau kangkung gue metek nengok cek fresh sopaya metek langsung tak dengan aku rakyat nyambut soal lagi mending ini anak-anak masih main temen-temen jadi belum saya suruh makan ini mangot seperti ini biasanya kalau ditambah peti bimas wah jasa petinya mentolong orang-orang lagi marah mangot identik dengan pedas ya Mas itu ibu meskipun ngalai lo dek lombok tak gelondong kelo dek aja marahnya ngamuk kue tuku-tuku ya tuku panggang itu kutahunnya tuku lho pilih terus enggak walaupun setannya gawe lo ngikut ya tuku kakbe ya ya makan-makan mari temen-temen di tawannya monggo-monggo makang apa asalnya masakan rumahan itu jualan nomor satu masa siji gratis loro-roo rana sudah mengumpul semua pasukan saya Oke ya betul-betul cukup sekian vlog kali ini jangan lupa like komentar subscribe maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata yang tidak sobat inilah kegiatan hari-hari saya bersama keluarga untuk menyiapkan makan bye Assalamualaikum ini gimana ngopo ini kecang ngopo ini ayo pak Alhamdulillah sang kawet mau marah-marah ya ayo при cumana